hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agung disini dan kali ini ada servisan ya kan ya servisan HP Redmi 6A yang ganti LCD touchscreen ya kan ya satu set sebelum melakukan eksekusi Oh jangan lupa untuk subscribe channel ini Oke langsung saja ya kan ya HP Redmi 6A ini memprihatinkan ya kan ya ini eh apa itu itu touchscreennya ya kan ya soket touchscreen dan itu ada soket LCD dan ini pecah ini adalah korban apa ya kan ya korban apa itu anak yang malas karena orangtua ya juga kerja jadi kesal saja dibanting seperti itu dan ini akan saya ganti dengan LCD touchscreen baru ya kan ya melanjutkan tadi kan ya dibanting adia untung dibawah ya kan ya dibawah itu kalau atas mungkin ya komponennya mungkin HP nya bisa mati total karena yang dibanting dibawah jadi hanya tempat buat dekat apa itu untuk cone chargernya itu untuk make nya itu sempal ya ya atau lepas saking hai oh saking dibanting beberapa kali katanya seperti itu oke lanjut ke videonya itu dilem ya kan ya biasa dengan lem hitam dan ini prosesnya sedikit cepat ya kenya videonya karena melepas batu baterainya saja juga tidak saya videokan dan oke langsung saja ke videonya lagi eh jangan lupa untuk LCD nya juga dikasih pakai lem sedikit saja ya kan ya sedikit saja Hai agar lebih meratakan meratakan lemnya Hai karena Oh ya kan ini karena of banyak yang saya potong ya kan ya ini Oh untuk melepas apa itu LCD nya juga saja juga saya tidak saya ikutkan melepas baterainya saja juga tidak saya ikutkan seperti itu tapi tidak mengurangi masalah ikan ya itu ada lanjut ke videonya itu ada double tip ya kan ya atau double tip benar double tip itu di kletek dan direkatkan ya kan ya sama bodinya bodi LCD nya Hai atau besinya itu sedikit mepet saja nanti agar longgar untuk di tempat soketnya dan masukkan tuh masuk masukkan juga soket toscreen nya ya kan ya soket toscreen juga soket LCD nya dimasukkan yang ada di bawah untuk Redmi 6A ini ada di bawah ya kan ya soket toscreen nya dan jangan lupa di tekan-tekan sedikit ya jangan keras-keras di tekan dan dipresisikan Hai dipresisikan Hai seperti itu dan untuk pemasakan toscreen jangan lupa board bawah juga dilepas ya ya board bawahnya itu juga dilepas karena kalau tidak dilepas apa itu itu di kletek kan ya oke di kletek itu ada blad-blad tanya itu itu di rekatkan di blad-blad tanya kan ya blad-blad tan pokoknya cetakannya itu ya kan ya itu pokoknya presisikan saja dan oke ini ada pemasangan baterai baterai nya menggunakan kode berapa ya kan gitu ya Redmi 6A itu kodenya berapa ya dan jangan lupa presisikan tempat apa itu atau paskan ya kan ya di soket baterai juga soket LCD itu adalah board yang menghubungkan ke mic juga apa itu touchscreen itu ada soket dan juga itu ada soket touchscreen nya kita presisikan juga di tempatnya semuanya jika sudah tinggal dicoba tips tips dalam membeli membeli touchscreen LCD itu jangan lupa di coba di toko sparepart jika belinya online ya ya pokoknya resiko tanggung sendiri kan ya kalau beli online itu biasanya beli online tuh harganya lebih terjangkau seperti itu dibanding beli di toko offline kalau di tempat saya itu toko di toko online itu biasanya selisihnya sekitar 30 nyampe 40-an ribu sama di online kalau di online itu 90 ribu biasanya di offline itu sekitar 130 sekitar 120 25 seperti itu jadi ada selisihnya dan oke ini dicoba ya kan ya di tes Alhamdulillah lancar jaya ya kan ya karena saya juga tidak tahu kodenya ini jadi cuma bisa panggilan darurat saja seperti itu dan saya infokan lagi jangan lupa untuk men-subscribe channel ini kan ya cukup dan ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati